Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you guys? How is life? How is everything? I hope everyone I hope you all are doing fine Happy and healthy Welcome back, hari ini kita akan Belajar tentang English for Nursing Temanya Hal ini adalah how to answer questions About weaknesses for nursing Interview, ini temanya sangat Spesifik teman-teman, ini adalah Podcast tentang bagaimana Menjawab satu pertanyaan yang biasanya muncul Di interview, bahasa Inggris Di job interview Khususnya untuk nursing Perawat yaitu, satu pertanyaan Yang menanyakan tentang kelemahan Sebutkan kelemahan Anda Questions about weaknesses Please answer Please tell about your weaknesses Nah, kita akan bahas secara singkat Dan mudah-mudahan jelas ya setelah ini Oke, semoga bisa bermanfaat Dan kita praktekan, are you ready? Let's get it down Think honestly of times in your nursing career That you felt you could have performed more successfully Tips yang pertama, nanti ada langsung contohnya ya Tapi ini lebih ke teorinya dulu Think honestly Berarti yang pertama, kalau kita ditanya Tell about your weaknesses Ceritakan Describe Atau Jelaskan tentang kelemahan yang Anda punya Maka yang pertama adalah Think honestly Berpikirlah secara jujur Times in your nursing career Pikirkan kembali di karir Anda sebagai perawat itu That you felt you could have performed Yang Anda pikir itu Oke, kayaknya itu bisa lebih bagus deh Lebih 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 maksimal Saya bisa lebih lakukan lebih baik You could have performed more successfully Intinya, katakunnya adalah Apa itu? Influence your performance Hal-hal yang bisa mempengaruhi performance Anda lebih baik Berarti Pertama kita harus jujur Tidak usah Make up story Jangan Jangan berbohong Jangan menulis Maaf, bukan menulis ya Jangan menjawab pertanyaan ini dengan kebohongan No Consider the circumstances that influence your performance Nah, ketika tadi sudah ada Kita ingat bagian mana ya Dari pengalaman kita selama menjadi nurse Yang Oke, bagian yang mungkin sudah bagus Tapi sebenarnya bisa lebih diperbaiki Ditingkatkan gitu Nah, kata kuncinya kemudian adalah Consider the circumstances Coba petakan list mana saja Faktor-faktor yang pengaruhi Sehingga itu terjadi gitu Sehingga nanti ada analisis teknisnya ya Ini dua ini jadi fundamental gitu Yang pertama Nanti apa itu teman-teman lebih tahu ya I think you know better Ini pembuka dulu ya Before forming your interview answers about weaknesses Nah, kalau tadi sudah dapat idenya kan Cara memulainya Before forming Sebelum membentuk Menulis your interview answers Mempersiapkan jawaban interview Anda About weaknesses Ya, tentang kelemahan itu It is important to reflect on the areas Where you can improve Nah, ini solusinya It is important Ini penting to reflect on Untuk merefleksikan pada hal-hal area Aspek di mana kita bisa memperbaiki Atau lebih meningkat Berarti bahasa gampangnya Silakan pilih topik Kelemahan yang sebenarnya Anda bisa tingkatkan Bukan yang tidak bisa Anda tingkatkan Artinya, Anda mencoba Merefleksikan dari pengalaman Anda Kira-kira apa ya Yang menjadi kelemahan Yang sebenarnya sudah baik Tetapi bisa diperbaiki Dan lebih baik lagi Jadi, katakunya Aspek Areas Where you can improve Area Bagian-bagian di mana Anda bisa memperbaikinya Gitu ya Nah, here is the example Sekarang kita ke contohnya Here is the example Spending too much time on paperwork Misalnya Ini mungkin kelemahan Tetapi bisa jadi kelebihan Kalau ditingkatkan Di sini artinya apa? Spending too much time on paperwork Cukup banyak Menghabiskan waktu Untuk hal-hal yang Paperwork Ya, pekerjaan tulis-menulis Atau filing gitu ya Berarti Tipsnya Dari topik ini Dari kelemahan ini Bisa diungkapkan Kenapa ya Mungkin kurang Kurang cepat nulisnya Mungkin kurang rapi Kurang dan seterusnya Sekalian Diberikan Solusinya Bahwa Saya bisa meningkatkan ini Dan mungkin Kenapa Saya spending too much time Terlalu banyak Menghabiskan waktu Karena Satu, dua, tiga, empat Jadi, intinya Kita nunjukin kelemahan kita Tetapi berserta Rencana Untuk memperbaikinya Gimana Karena artinya apa? Bisa diperbaiki Contoh lagi ya Paying too much attention to detail Memperhatikan terlalu banyak Ke hal-hal yang detail Nah, ini kelemahan ya Kelemahan ya Kelemahan nanti Buang-buang waktu gitu Berarti analisinya adalah Mungkin saya terlalu Tidak fokus pada waktu juga Tidak fokus pada Hal-hal yang penting saja Tetapi Malah fokus pada Attention to detail gitu Nah, next kan Berarti solusinya ya Lebih harus ke hal-hal yang pokok gitu ya Jadi, dua contoh ini Menunjukin bahwa Kita gak bohong kan Kita punya kelemahan Paying too much attention to detail Terlalu banyak perhatian Kepada yang detail Sehingga kurang fokus Dan waktunya banyak Banyak tersita Tidak bisa Flow Flow-nya tidak bisa Actively Respond gitu misalnya Sehingga disini Kita nunjukin kelemahan Tetapi kita tahu Ada cara Kenapa itu Menjadi kelemahan Terjadi Kemudian Kita nunjukin solusinya Itu yang baik Kalau pas interview ya Kira-kira Kalau satu Dua contoh ini Begitu Berikutnya ya Masih ada contoh lagi Attempting to complete Too many tasks at once Mencoba Attempting to complete Menyelesaikan too many tasks Menyelesaikan too many Terlalu banyak pekerjaan At once Sekaligus Nah, ini kelemahan Kenapa menyebabnya Ya, pengen buru-buru Pengen cepat selesai Nah, mungkin solusinya adalah Ya, harus satu-satu Delist Priority Prioritas Dan seterusnya Jadi kita tahu kelemahan kita Tetapi kita tahu juga Resolusinya Dan penyebabnya Kenapa itu Terjadi Itu yang menjadi poin penting Pas wawancara ya Attempting itu mencoba To complete Menyelesaikan too many tasks Terlalu too many Terlalu banyak Pekerjaan at once At once itu Sekaligus Pengennya sekaligus Mungkin jadinya Gak sabar kan Akhirnya Salah satunya Penyebabnya A lack of clinical experience Kurangnya pengalaman klinis Which may apply to recent graduate Or new nurses Nah, kan memang Itu memang Biasanya Kalau baru lulus Memang clinical experience-nya Pengalaman klinis-nya Ya, sedikit dong Maka kemudian Resolusinya Ya, tentu Belajar Dan nanti Selalu Belajar Ketika prakteknya nanti Misalnya Jadi ini sesuatu yang wajar Sesuatu yang Memang Kelemahan Tetapi kita lihat Ada pattern Ada pola Dimana kita harus Membubuhi Analisis Kenapa itu menjadi kelemahan Dan apa yang bisa kita lakukan Dan memang bisa Mungkin kita lakukan Perbaikan Oke Jadi jangan pernah jawab Kayak yang Males Suka tidur Suka tidak semangat Itu kayaknya Menjatuhkan diri Nanti akhirnya Pilihlah topik-topik Kelemahan dari Yang sudah Dikelompokkan Kira-kira dari Pengalaman sesudahnya Sebelum-sebelumnya Lalu kemudian Cari paket Solusinya apa Kalau tidak ada Ya jangan disebutkan Pilih weaknesses Yang lain Itu namanya Menjurumkan diri sendiri Oke Alright Kemudian Not being familiar With recent Software updates Nah ini ada lagi contoh ya Kita bilang Saya tidak familiar Dengan software updates Ya karena memang Tidak mengikuti Misalnya Nah itu bisa diikuti Nanti mungkin Resolusinya Lebih banyak belajar Berpartisipasi Bisa diterima gitu loh Witnessesnya Tetapi bisa juga Dilihat ada potensi Untuk bisa ditingkatkan Berikutnya yang terakhir Ini contohnya kayaknya ya Being too self-critical Terlalu Kritis Dengan diri sendiri Kritik gitu ya Suka tidak puas Dan seterusnya Nah ini saya kira Kelemahan betul Tetapi kemudian harus Refleksi bahwa Mungkin ini lebih kepada Ke idealisme sendiri Padahal Tugas task force itu Ketika sudah selesai Tugasnya seorang nurse itu ya Seharusnya melihat Di parameter itu saja Bahwa Belum sempurna Itu menjadi motivasi Tidak boleh terlalu Self-critical Nah Caranya adalah Mungkin dengan banyak Memberi apresiasi Terhadap diri sendiri Atau mungkin juga Menyemangati diri Nah itu resolusinya kan Artinya apa Ini juga boleh tampil Tetapi selalu Harus yang bisa Kita punya resolusi Dan We can improve ourselves Either it is Being Self-critical Or Being not familiar With software updates Or whatever Bisa saja Karena terlalu Kritis dengan diri sendiri Atau Tidak familiar Dengan update-update Software kesehatan Dan seterusnya Oke Thank you Silahkan ini diramu Dengan mungkin Settingan bahan Konteks yang berbeda-beda Tetapi Kita tadi Ngasih contoh Biar teman-teman Bisa generate Dan create Versi teman-teman Dan lebih luas Nanti ketika Di bahasaannya Mungkin nanti Lamaran pekerjaan Dan berbahasa Inggris Dan menanyakan Weaknesses Oke Good luck Semuanya Semoga ini Bermanfaat Dan sukses I hope you guys Are having a good Life Good futures And of course Good health Thank you I'm signing out Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih